setelah pukul 9 lewat 7 jenazah telah tiba di RS Polri dan tadi sekitar pukul setengah 12 siang terdapat 3 dari salah satu keluarga korban yakni Muhammad Rizky yang masih diidentifikasi apakah benar itu identitas dari korban dan tadi juga disampaikan yakni Reza Kurniawan kakak dari Muhammad Rizky ini sudah membawa KTP dan sudah dibawa masuk oleh polisi untuk melihat apakah benar itu korban atau bukan dan tadi juga setelah keluar Reza Kurniawan ini kakak kandung dari Muhammad Rizky telah mengkonfirmasi bahwa memang ia betul itu merupakan adik kandung dari Reza Kurniawan yang dilihat dari pakaian dan juga sepatu yang digunakan korban terakhir kali yang hilang sejak Jumat sore yang dinyatakan bahwa sejak Jumat sore tersebut Reza Muhammad Rizky bermain bersama teman-temannya dan juga setelah itu hilang dan belum bisa berkomunikasi dengan keluarga sudah ditelepon oleh pihak keluarga akan tetapi tidak aktif sehingga tadi setelah mendapat kabar dari media sosial lalu keluarga korban mendatangi RS Polri teramajati dan sudah dibawa masuk oleh pihak kepolisian dan ternyata memang benar itu merupakan adik kandung dari Reza Kurniawan dan tadi juga sempat sekitar pukul 12.30 sekitar setengah satu siang tadi juga ada orang tua dari salah satu keluarga korban yang sudah dibawa salah satu keluarga korban dari tujuh jenisah yang sudah dibawa ke RS Polri Kramajati yakni Ahmad Dhafi dan usianya sekitar 16 tahun dan tadi juga sudah membawa dokumen yakni sudah membawa kakak dan tadi juga sempat dibawa masuk oleh pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi apakah benar itu korban atau bukan setelah keluar dan memang benar itu keluarga korban dan saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu korban-korban lain yang datang jadi sehingga apabila ada keluarga korban yang akan berusaha untuk mengkonfirmasi bisa membawa dokumen-dokumen keungkapan seperti kakak dan juga KTP selamat menikmati